Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel with me Ahdi Jadi di hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya belajar 4 bahasa di waktu bersamaan Jadi sejak tahun lalu saya memulai aktivitas belajar bahasa asing Karena saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin sekali menjadi seorang polyglot Jadi untuk saat ini saya belajar bahasa Inggris, Rusia, Jerman dan juga sekarang saya sedang memulai belajar bahasa Korea Namun jelas tentu sebagai seorang pegawai negeri sipil Sangat sulit bagi saya untuk membagi waktu antara waktu pribadi, waktu dengan keluarga dan juga waktu di saat bekerja Untuk itu sejak tahun 2021 juga saya mulai mencoba beberapa aplikasi yang tepat bagi saya Dimana saya berharap setelah mencoba banyak aplikasi Saya ingin ada satu aplikasi yang efektif untuk saya Dimana aplikasi itu bisa saya gunakan kapan saya dan dimanas aja Saya sudah menggunakan Duolingo, Busu, Memorize dan masih banyak aplikasi lainnya Dan akhirnya saya mendapat satu aplikasi yang cocok dengan saya yaitu flashcard dari Remember Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya belajar Kempat bahasa sebelumnya yang setelah saya sampaikan sebelumnya Yaitu Inggris, Rusia, Jerman dan Korea Mungkin saya harapkan dari video ini bisa memotivasi teman-teman Tidak ada batasan umur dalam belajar Kapanpun teman-teman ingin, teman-teman pasti bisa belajar bahasa tersebut Oke langsung saja ke contoh bahasanya Atau contoh praktek belajarnya Jadi Untuk saat ini saya akan mencoba menunjukkan Dimulai dengan belajar bahasa Jerman Ayo kita mulai Oh iya sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sistem belajar flashcard itu seperti Kenapa saya menyukai sistem belajar flashcard? Karena pada sistem belajar flashcard ini Terdapat istilah repetition atau pengulangan Jadi kunci dari belajar bahasa itu ialah ketekunan dan juga sering mengulang Dengan sering mengulang kita lebih siap dan lebih memahami suatu frase dari bahasa asing dengan mudah Karena kunci dari bahasa ialah komunikasi bukan hanya sekedar belajar grammar Oleh karena itu saya lebih suka belajar flashcard Dimana di sistem belajar flashcard pada aplikasi yang telah saya download sebelumnya Saya juga sudah menyusun frasa-frasa apa yang biasa digunakan oleh orang-orang asing di luar sana Jadi saya sudah mengumpulkan frasa-frasa atau kalimat yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari Tanpa saya perlu belajar grammar dari bahasa tersebut Sehingga saya harapkan setelah saya menyelesaikan semua flashcard yang saya buat Saya bisa menggunakan bahasa-bahasa tersebut ke depan nantinya Langsung saja ke contoh belajar bahasa Jerman Oke pertama saya buka aplikasinya Saya pilih bahasa Jerman Dan disini saya sudah membuat daftar frasa-frasa dan kalimat-kalimat dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris Jadi setelah saya membuat frasa-frasa ini Barulah kita bisa melakukan belajar bahasa asing menggunakan sistem flashcard Langsung saja ke contohnya Itu berarti Itu berarti Tidak Tapi Hanya sedikit susu No but A little milk saya lupa udah lama gak belajar bahasa Jerman saya gak tau artinya saya tidak tahu dan ketika saya memilih saya tidak tahu atau I didn't know maka progresnya akan menurun menurun kan saya juga sudah lupa langsung aja saya buat I didn't know a cup of tea bahasa Jerman aber ohne zuca but a little sugar maybe salah but without sugar oke saya tidak tahu saya pilih sini dan progresnya menurun first nach Frankfurt first nach Frankfurt mau kau pergi ke kota Frankfurt are you going to Frankfurt? yeah I knew it oke oke oh no we know you can do better yeah I will do better naya manch mal artinya naya manch mal well sometimes das büro von herr Arnold das büro von herr Arnold das büro von herr Arnold oke menarik dari belajar flashcard ini selain saya juga belajar bagaimana cara reading bahasa asing saya juga belajar bagaimana cara speaking dan juga hearing atau listening jadi saya secara tidak langsung belajar tiga sistem atau tiga skill dari bahasa yaitu reading hearing atau listening dan juga speaking das büro von herr Arnold ini artinya itu adalah kantornya Pak Arnold atau kita pilih Mr. Arnold's office first nach Frankfurt first nach Frankfurt first nach Frankfurt first itu asal kata fahren atau pergi nach to after atau menuju Frankfurt itu nama kota jadi mau kau pergi ke kota Frankfurt are you going to Frankfurt? bahasa Inggrisnya mit Herrn Arnold mit Herrn Arnold with Mr. Arnold magst du deine arbeit? magst du deine arbeit? apakah kamu suka bekerja? magst du deine arbeit? jadi bahasa Inggrisnya atau arti dari magst du deine arbeit? adalah do you like your work? next are you going to Frankfurt? are you going to Frankfurt? jadi bahasa Jermanya adalah first nach Frankfurt first nach Frankfurt first nach Frankfurt oke disini progresnya bertambah ya do you like your work? magst du deine arbeit? magst du deine arbeit? ya magst du deine arbeit? I cannot say I cannot say that I cannot say that nicht das sagen das kann ich nicht sagen ah das kann ich nicht sagen yes terkadang bahasa Jerman yang paling sulit dari saya dalam belajar bahasa Jerman ialah susunan katanya bahkan di saat kita belajar bahasa Inggris kita tahu banyak bisa dibilang bahasa terbalik-balik dari bahasa kita di bahasa Jerman sistem atau struktur bahasa jauh lebih sulit dari bahasa Inggris seperti yang saya contohkan sebelumnya I cannot say that das kann ich nicht sagen oke agar das kann ich nicht sagen Mr. Arnold's office das Büro von Herr Arnold so jadi kita tahu office atau kantor dalam bahasa Jerman itu memiliki gender netral karena ada artikel das das Büro von Herr Arnold das Büro von Herr Arnold mit Herrn Arnold mit Herrn Arnold oke jadi disini saya udah selesai belajar bahasa Jerman saya tekankan lagi kunci dari belajar bahasa asing yalah repetition atau pengulangan jadi coba saya ulangi lagi belajar bahasa Jerman practice again eine tasse kaffee eine tasse kaffee a cup of tea oke jelaskan jadi dengan pengulangan saya bisa mengingat kembali apa yang sebelumnya saya lupakan das kann ich nicht sagen das kann ich nicht sagen I can't tell you that I don't eat cake yeah I don't eat cake yeah I don't eat cake aber ohne zucker aber ohne zucker aber ohne zucker without but without sugar oke nein aber ein bisschen milk nein aber ein bisschen milk nein nein aber ein bisschen milk oke jadi untuk mempermudah perekaman informasi kota kita juga bisa membayangkan situasi di saat kita mengucapkan kalimat tersebut jadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya nein nein aber ein bisschen milk tidak tapi sedikit gula nein aber ein bisschen milk not bad oke saya betul 4 dari 5 flashcard lanjut ke sistem flashcard yang selanjutnya I don't eat cake ich esse keine kuchen ich oh ya keinen ich esse keinen kuchen jadi cake itu kalau saya lihat disini memiliki gender pria karena ada keinen jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya buat video bagaimana cara membedakan gender setiap kalimat ich esse keinen kuchen ich esse keinen kuchen jadi menarik dari bahasa Jerman apabila C ketemu dengan H itu sama dengan kita mengucapkan K ketemu H jadi HO cara pengucapannya but without sugar aber ohne Milch aber ohne Milch aber ohne Milch oh aber ohne Zucker Zucker aber ohne Zucker aber ohne Zucker aber ohne Zucker okay a cup of tea eine Tasse Kaffee eine Tasse Kaffee eine Tasse Kaffee okay no but a little Milch nein aber ein bisschen Milch nein aber ein bisschen Milch Austria bahasa Jerman nya saya lupa das Österreich das Österreich jadi menariknya kata Austria di bahasa Jerman ini memiliki gender netral ya bisa kita lihat bahasa Jerman Austria ialah das Österreich das artikel untuk netral das ist interessant das ist interessant that is interesting okay I knew it das ist interessant ich esse keinen kuchen ich ich esse keinen kuchen keinen kuchen saya tidak makan kue okay aber ohne Zucker aber ohne Zucker tapi tanpa gula aber ohne Zucker aber without sugar das kann ich nicht sagen 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 I can't tell that I can't say that eine Tasse Kaffee eine Tasse Kaffee Cup of Tea oh Cup of Kaffee okay sorry okay kita tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara saya belajar bahasa Jerman selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana saya belajar bahasa Rusia sama seperti bahasa Jerman jadi saya sebelumnya sudah membuat banyak kumpulan flashcard dari bahasa sehari-hari sehari-hari orang Rusia gunakan jadi tanpa belajar grammar tanpa belajar banyak grammar saya langsung mempraktekkan bagaimana orang Rusia bercakap atau berbicara sehari-hari langsung saja saya tunjukkan saya pilih flashcard bahasa Rusia langsung praktis haha tú mersus pracetat youtube moon check it out you can you can write it or read I cannot remember you can read ok, I knew maybe a little maybe, maybe yes maybe not ok У вас в гостинице есть доктор? Do you have a doctor in hotel? У нас здесь нет доктора. У нас здесь нет доктора. Jadi, kami gak punya доктор disini. We don't have a doctor here. Okay. Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Бисakah kamu tolong saya? Can you help me? Okay, I knew. Почему бы нет? Почему бы нет? Why not? Okay. The progress is increased. Jadi, tanda tadi ialah tanda bahwa saya telah menguasai salah satu flashcard. Jadi, di saat salah satu tanda flashcard itu muncul, Saya tidak perlu lagi mempelajari secara intens, secara rutin bahasa tersebut. Atau frasa tersebut. Let's do next training. У нас здесь нет доктора. У нас здесь нет доктора. Doktera. У нас здесь нет доктора. We don't have a doctor here. Okay. Dapat ada yang sama. Jadi, flashcard ini saya tidak perlu mengulangnya lagi untuk secara rutin. Saya живu у своего знакомого. Saya живu у своего знакомого. Saya живu у своего знакомого. I live with my... At my friend's place. Yeah. At my male friend's place. Okay? Это была хорошая работa. Это была хорошая работa. Это была хорошая работa. It was a good work. A good job. It was a good job. Okay. Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Can you read it? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Can you help me? Can you read it? Can you read this? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? Ты можешь прочитать это? I live at my male friend's place I live at my friend's place I live at my friend's place Oh, I live at my friend's place It was a good job It was a good job It was a good job As far as information, Russian language is also known as gender Jadi berbeda dengan bahasa Jerman Tidak ada artikel seperti They are, das, atau di di bahasa Rusia Jadi untuk membedakan kata Mana yang memiliki gender Wanita atau pria itu Gampangnya bisa dilihat dari Huruf terakhir Dari kata tersebut Jadi Rabota Artinya itu bekerja atau work job Jadi A atau I Jadi umumnya itu Kata benda yang beraket atau ya Itu memiliki gender wanita Atau feminine Eta bela harusya Rabota Can you help me? Te mozes pracitat eta? Oh, te mozes menye pomoç Te mozes menye pomoç Te mozes menye pomoç Do you still need to call the doctor? Vam nuzna Vam nuzna Vam nuzna Pesvanyits Doktor Vam nuz Vam nuzna Pesvanyits Doktor Dan Salah satu yang buat saya sulit mempelajari bahasa Rusia Ialah Adanya istilah Kesis Jadi Kesis ini dapat mengubah Bentuk kata benda di bahasa Rusia Jadi Bahasa Rusia Dokter itu Bisa beragam bentuk Tergantung Di posisi Kesis mana Contoh kayak Dokter tadi Tadi saya bilang bahasanya Rusia nya bisa menjadi dokter Dokter Dan disini Menjadi dokter Vam nuzna Pesvanyits Dokter Oke Vam nuzna Pesvanyits Dokter Vam nuzna Vam nuzna Pesvanyits Dokter Oke Saya sudah menyelesaikan salah satu tantangan flashcard Demi meningkatkan memori saya Saya akan mengulang kembali Terkait dengan belajar bahasa Rusia Saya lupa Karena flashcard ini cukup jarang muncul Can you take me to the town Oh yeah Vzat Artinya teg Oke Вы можете vzat Minya w gora Oke I didn't know Ita dokter Adin iz moih znakomah Ita dokter Adin iz moih znakomah Ita dokter Is Ita dokter Adin iz moih znakomah Oh That doctor Is one of my friend This doctor Is one of my friends Oke I knew Ita dokter Adin iz moih znakomah Oke Ya hotel Adminyat Niemnoga Dienig Ya hotel Adminyat Niemnoga Dienig Ya hotel Niemnoga Dienig Ya hotel Ya hotel Hacel Itu verb 2-nya Dari Hacu Artinya Want Atau jadi Di verb 2-nya Wanted Ya hotel Adminyat Niemnoga Dienig Niemnoga Dienig Not Not much Not many Money Adminyat Ya hotel Adminyat Niemnoga Dienig Maybe I Forget it I wanted to exchange Ah exchange some money Say Maunukar Do it I didn't I didn't know Wait Vam Vam Nuzna Pozvanit Dokteru Vam Yee Nuzna Pozvanit Dokteru Do you need to call a doctor? Do you need again to call a doctor? Do you still need call a doctor? Yeah Do you need to call a doctor? Do you need to call a doctor? Maybe Because he had cases Maybe cases Datif Do you need to call a doctor? Say Lupa Do you need to call a doctor? L infert investigating Do you need to call a doctor? B Hoş Jadi bahasa inggrisnya 9 itu 9, dan bahasa russinya 9 adalah 9, bahasa russinya 6 adalah 6. dari 6 am ke 6 am, oke, saya akan ingin mengingkalkan. This is a doctor of one of my acquaintances. Ok? S 9 am to 6 am. From 9 am to 6 pm. S 9 am to 6 am. Can you take me to the town? It's not too late. It's not too late. It's not too late. It's not too late. It's too late. It's not too late. It's not too late. It's not too late. It's not too late. It's too late. I still have to work for a few minutes. I still have to work for a few weeks. I still have to work for a few minutes. I still have to work for a few minutes. Okay. I'll remember. I wanted to exchange some money. I want to exchange some money. I want to exchange some money. from 9 am to 6 pm. From 9 am to 6 pm. Can you take me to town? Can you take me to town? Can you take me to town? oh disini pakai V V dan T itu sama-sama kamu tapi V itu lebih formal daripada T T itu biasanya untuk teman jadi bisa juga kita menggunakan oke tadi saya sudah tunjukkan bagaimana cara saya belajar bahasa Jerman dan juga belajar bahasa Rusia di hari yang sama karena saya tahu waktu saya sangat terbatas jadi saya benar-benar memaksimalkan jika saya punya waktu luang lanjut ke contoh terakhir yaitu belajar bagaimana cara saya belajar bahasa Korea jadi sebelumnya di bahasa Korea saya tidak banyak memasukkan sampel atau contoh-contoh frasa umum di Korea jadi di bahasa Korea saya lebih banyak mengisi angka-angka dalam bahasa Korea saya ingin mengetahui bagaimana penyebutan angka-angka di bahasa Korea berikut contohnya yasun 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 60 maybe ya 60 native Korean jadi di bahasa Korea itu angkanya terdapat dua bahasa ada native Korean sama Chinese ya Chinese jadi di bahasa Korea itu terdapat dua sistem penyebutan penumoran penyebutan penumoran native Korean dan satu lagi terkait dengan Chinese okay I knew shin twin 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 50? yeah I knew seren 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 30? yeah mahen bahen 40 ilheng 70 mahen bahen 40 shi thin 50 ilheng 70 ilheng 60 ilheng 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 30 yeah you're doing well I correct 5 from 5 50 50 native Korean twin shi twin 40 40 40 bahen 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 60 jesun 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 okay I got it 30 sorry soren 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 sebagai informasi juga di bahasa korea mereka menggunakan sistem penulisan hangul jadi berbeda dengan kita menggunakan abjad bahasa latin di bahasa korea mereka menggunakan huruf hangul jadi ketika teman-teman mau belajar bahasa korea cara mudahnya untuk memahami bahasa korea mereka ialah melalui sistem skrip mereka atau sistem penulisan mereka sama juga ketika saya belajar bahasa korea Rusia sebelum saya belajar Rusia terlebih dahulu saya belajar bagaimana membaca kata-katanya jadi saya harus belajar huruf sirilik karena di Rusia hurufnya mereka memakai huruf sirilik tujuh puluh tujuh puluh ilhen ilhen oh salah saya tahu bahasa tapi saya salah memilih tulisannya oh not bad correct for and wrong wrong one wrong one okay once again ahen ahen 9 90 yeah 90 il 2 but eh this is Chinese Chinese number in korean yeah il il one yodun 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 4 in chinese oh salah yodun ad native korean sam 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 3 i i i 2 2 ok yodun yodun 80 sam sam 3 i 2 ahen 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 90 il il 1 5 i i forget hmm maybe o o o o 1 il 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 3 sam 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 4 sah sah jadi il i sam 70 70 il 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 saya harus il il oke jadi sekian contoh bagaimana saya belajar bahasa bahasa asing di waktu-waktu luang saya cukup mudah kan jadi kelebihan dari belajar flashcard kita bisa melakukan repetition atau pengulangan apa yang telah kita belajar pelajari sebelumnya dan juga saya gak perlu membuang-buang banyak waktu untuk mempelajari grammar karena saya rasa di level saya ini di level beginner yang penting bagi saya ialah saya bisa memahami frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang asing dalam percakapan mereka sehari-hari mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini jika video ini bermanfaat mohon like share subscribe terima kasih dan sampai jumpa terima kasih